Ini bukan lumut, bukan jamur, bukan paku-pakuan, apalagi tumbuhan tingkat tinggi. Organisme di samping ini adalah beberapa spesies yang merupakan hasil simbiosis dari dua jenis organisme yang berbeda, jauh sekali bedanya. Makhluk hidup ini merupakan simbiosis antara funghi atau jamur dengan alga, atau dalam istilah lainnya merupakan simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Kelompok organisme ini dikenal dengan likens. Nah sekarang kita bahas dulu sekilas tentang likens ini ya. Likens atau di Indonesia ini dikenal juga dengan nama lumut kerak. Sebenarnya spesies ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan divisi lumut ya. Dimana lumut ini merupakan kumpulan organisme yang masuk ke dalam divisi bryopita. Yap, bryopita ya. Sedangkan spesies yang kita lihat di samping ini ya. Jika diperhatikan secara set sama, organisme ini sebenarnya sama sekali tidak memperlihatkan ciri-ciri morfologi seperti kelompok bryopita. Hanya masyarakat awam melihatnya sekilas ini menyerupai tumbuhan lumut. Hai, Assalamualaikum. Masih tentang materi kriptogami. Kali ini kita membahas kelompok likens. Mungkin kawan-kawan semua pernah melihat organisme yang tumbuh di kulit kayu seperti gambar di background belakang ya. Jangan berpikir kalau ini adalah coretan-coretan atau tempelan robekan kertas yang dilumuri dengan lem kemudian ditempelkan ke permukaan batang pohon. Kurang kerjaan sekali ya manusia kalau begitu. Ini bukan itu ya. Ini adalah contoh dari bentuk morfologi dari lumut kerak. Likens atau lumut kerak ini merupakan organisme yang majemuk. Gabungan antara jamur dan alga. Umumnya alga dari divisio kloropita dan cyanopita atau cyanobacteria. Atau alga hijau dan alga hijau biru. Di sini jamur berperan sebagai mikobion dan alga sebagai fotobion atau pikobion. Yang memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Kita tahu bahwa kelompok kloropita dan cyanopita memiliki pigment sehingga mampu melakukan proses fotosintesis tersebut. Dan perlu kita ketahui organisme ini tidak akan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang jika mereka dipisahkan atau ditumbuhkan secara terpisah. Jadi fix ya, hidup mereka tidak bisa dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Tidak kayak kamu dengan dia, mudah saja dipisahin ya. Bila diamati menggunakan mikroskop, likens ini terlihat jelas terdiri atas hifa-hifa jamur dan sel-sel alga. Pada saat ini dikenal sekitar lebih dari 18.000 spesies lumut kera atau likens yang tersebar luas di berbagai habitat seperti di kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang memiliki ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan. Interaksi antara kedua jenis organisme tersebut terjadi karena masing-masing organisme ini membutuhkan sesuatu yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Melalui proses fotosintesisnya, alga ini mampu menyediakan makanan untuk si jamur. Sedangkan, sementara itu, jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan alga. Susunan dari hifa jamur, nah ini memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air, dan garam-garam mineral lainnya, serta melindungi alga dari panasnya sengatan matahari. Jadi, mereka saling melengkapi ternyata. Terus, kamu dan dia gimana? Masih berantem? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang likens, yang meliputi ciri-ciri likens, reproduksi likens, klasifikasi likens, dan peranannya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, baik pada manusia maupun pada lingkungan. Nah, kalau dalam proses pembelajaran ya, kawan-kawan semua, setelah mengikuti video ini, harus mampu menjelaskan kembali, apa itu likens, bagaimana proses reproduksinya, bagaimana pengelompokannya, dan tentunya harus mampu juga menjelaskan nanti, apa peranannya bagi manusia dan lingkungan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kelompok ini, kita harus mengenal dulu bahwa likens ini merupakan organisme simbiotik antara jamur dan alga. Lihat pada gambar ya, jamur pada bagian bawah dan alga ini pada bagian atas, atau pada bagian atas, atau di sela-sela hifa pada bagian atasnya. Jadi, di sini lapisan bawah disusun oleh hifa jamur, dan lapisan atas ini terdiri dari lapisan alga. Simbiosis dua organisme ini merupakan simbiosis mutualisme, karena mereka tidak bisa dipisahkan tadi, dan sama-sama saling menguntungkan. Alga butuh jamur, dan jamur butuh alga. Masih ingat nggak apa yang disampaikan di awal tadi? Kenapa pada likens ini dikatakan alga dan jamur merupakan simbiosis mutualisme? Apa sih yang didapatkan jamur dari alga? Dan apa pula yang didapatkan alga dari jamur? Coba silakan jawabannya diketik di kolom komentar ya. Selanjutnya, alga penyusun likens disebut juga dengan vikobion, dan jamur disebut juga dengan mikobion. Alga atau ganggang penyusun likens ini terutama dari kelompok kloropita, atau alga hijau, dan ada juga dari kelompok cyanopita atau cyanobacteria. Sedangkan jamur atau mikobionnya, ini merupakan jenis dari divisio askomikota, dan kadang-kadang juga ada dari jenis kelompok basidiomycota. Likens atau lumut kerak tergolong ke dalam organisme perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. Likens bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian pinggir batu. Lumut kerak berperan penting dalam suksesi karena kemampuannya untuk tumbuh pada tempat yang tidak memungkinkan bagi tumbuhan untuk hidup. Lumut kerak dapat hidup pada bebatuan yang secara perlahan-lahan dapat menghancurkan bebatuan tersebut, sehingga membentuk lapisan-lapisan tanah. Jamur pada likens ini berfungsi mengukuhkan tubuhnya atau simbiosisnya dan mengisap air atau zat-zat makanan, sedangkan ganggang pada likens ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Likens juga dikenal sebagai organisme epifit pada pohon, di batang pohon atau menggantung pada dahan-dahan pohon dan ada yang hidup di atas tanah. Likens tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi dan tahan akan kekurangan air dalam jangka waktu yang lama dan perkembangan talusnya sangat lambat. Likens adalah spesies indikator terbaik yang menyerap sejumlah besar kandungan kimia dari air hujan dan polusi udara. Kemampuan ini tentunya menjadikan lumut kerak sebagai indikator yang baik untuk mengetahui kondisi udara di suatu wilayah, apakah masih bersih atau sudah tercemar. Lumut kerak mampu menunjukkan kondisi polusi udara yang terjadi dalam waktu yang lama. Dengan melihat pertumbuhannya yang menempel di batu, kulit pohon, atau tembok, kondisi lingkungan yang tercemar akan menjadikan respon pertumbuhan yang kurang baik pada lumut kerak ini. Nah, berbeda dengan sebaliknya, lingkungan yang bersih, lumut kerak ini akan tumbuh dengan baik, subur, dan mencapai pertumbuhan yang optimal. Jadi intinya di sini, jika udara di suatu wilayah sudah tercemar, tentunya pertumbuhan likens di daerah tersebut atau di wilayah tersebut akan terhambat. Lumut kerak atau likens merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara jamur dan ganggang atau alga. Jamur yang bersimbiosis tadi disebut juga dengan mikobion. Biasanya dari jenis kelompok jamur askomikota dan basidiomikota. Sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut juga dengan fikobion. Biasanya yang uniseluler ini dari jenis cyanobacteria atau cyanopita atau yang dikenal juga dengan alga hijau biru. Dan yang multiseluler ini dari kelompok kloropita atau alga hijau. Secara umum, ciri-ciri atau karakteristik lumut kerak. Nah, karakteristik lumut kerak itu yang pertama, dia terdiri dari dua organisme yang melakukan simbiosis. Yaitu askomikota dan basidiomikota dengan alga hijau atau dengan alga hijau biru. Kedua, bentuk tubuhnya berupa talus yang tipis. Pada irisan melintang talus, terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak dan bagian dalam berupa hifa yang tidak kompak. Dan di antara hifa-hifa tersebut, terdapat kelompok alga. Talus liten ini berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa spesies, ada yang berwarna kuning, orange, kemudian ada coklat atau merah dengan habitatnya yang bervariasi. Habitat lumut kerak biasanya ada pada pohon, di tanah, ada di batu karang, di tembok, dan lain-lain sebagainya. Organisme ini dikenal sebagai pelopor kehidupan. Lumut kerak dapat tumbuh pada substrat, di mana pada substrat tersebut tumbuhan lain tidak dapat hidup. Nah, apabila terjadi polusi udara yang parah, maka likens ini tidak akan bisa tumbuh. Secara gelis besar, susunan anatomi likens ini dibedakan menjadi tiga labisan utama. Yaitu lapisan luar atau korteks. Nah, pada lapisan ini mengandung sel-sel jamur. Kemudian yang kedua adalah lapisan gonidium, atau lapisan yang mengandung komponen alga. Dan yang ketiga adalah lapisan empulur, di mana lapisan ini mengandung sel-sel jamur yang tidak rapat, untuk menyimpan cadangan air dan tempat perkembang biakan. Siklus hidup dari likens itu sangat simpel ya. Organisme ini dapat tahan terhadap kekeringan dalam kurun waktu yang lama. Nah, jika matahari terik dan panas, likens akan menjadi kering dan seolah-olah akan terlihat sebagai organisme yang mati. Namun, saat sudah turun hujan dan lingkungan sudah menjadi lembab kembali, maka organisme ini akan hidup lagi seperti biasanya. Namun, perlu diketahui juga, tubuh buah pada likens ini mulai tumbuh setelah mengalami fase vegetatif selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan talus itu sendiri yang sangat lambat. Reproduksi secara aseksual dengan melakukan fragmentasi atau soredium, beberapa sel alga yang dibungkus oleh hipa jamur. Secara seksual terjadi pada masing-masing anggota simbiosisnya atau simbion, atau dilakukan sendiri oleh jamur. Jamur dapat membentuk askokab atau basidiokab yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas kemudian di bawah angin. Jika jatuh pada tempat yang cocok atau bertemu dengan alga yang sesuai, maka akan membentuk likens kembali. Likens dapat hidup secara epifit atau melekat di mana saja. Lumut kera ini tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang mempunyai ketahanan terhadap keadaan, kondisi yang panas, dingin, dan kekeringan seperti pada lahan bekas aliran lahar gunung berapi. Di wilayah gurun, kemudian di hutan bekas terbakar, hingga daerah kutub yang bersuhu dingin. Penyebaran liken sangat luas mulai dari artik atau dekat kutub utara sampai ke hutan hujan tropis basah. Di daerah tundra, liken merupakan makanan dari rusak kutub. Kemampuannya untuk hidup di tempat gersang menyebabkan liken ini berperan sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan bebatuan. Likens merupakan simbiosis dari berjuta-juta sel alga, alga bersel satu yang disatukan dalam suatu jaringan hifa jamur. Atau hifa-hifa jamur ini melungkupi atau menggenggam, memeluk sel-sel alga tersebut. Jadi hifa-hifa jamur ini seolah-olah dia melindungi sel-sel alga. Tubuhnya terdiri dari sekelompok alga hijau biru, cyanobacteria, atau alga hijau, kloropita. Dan jalinan hifa jamur bisa dari kelompok askomikota dan bisa dari kelompok basidiumikota yang dapat menyimpan air dan mempertahankan kelembaban. Permukaan atas dan bawah adalah lapusan pelindung hifa jamur yang terbungkus dengan rapat. Tepat di bawah permukaan atas terletak alga yang terjalin dalam suatu jaringan hifa. Jadi gini ya, atas dan bawah itu dilindungi oleh hifa jamur. Sedangkan alga ditaruh di bagian atas, namun di bagian atasnya lagi itu masih dilindungi oleh hifa jamur. Dan alga ini ditaruh di bawah permukaan atas dari jamur tersebut. Mungkin bisa saja dilihat dari gambar yang ada di belakang. Kemudian dari struktur morfologi likens, biasanya likens ini mempunyai dinding yang tebal. Kortek atas berupa jalinan yang bentuknya padat dan disebut juga dengan pseudoparenkim. Sel ini akan saling mengisi dengan material yang bentuknya seperti gelatin dan berfungsi sebagai pelindung. Lapisan empulur tersusun atas sel-sel yang tidak rapat berfungsi untuk menyimpan persediaan air dan tempat terjadinya perkembang biakan. Atau lapisan ini disebut juga dengan medula yang terdiri dari lapisan hifa yang bentuknya berjalin dan membentuk suatu bagian tengah-tengah yang luas dan juga longgar. Hifa jamur pada medula ini tersebar ke segala arah dengan dinding yang tebal. Sedangkan hifa pada bagian yang lebih dalam tersebar sepanjang sumbu yang tebal pada bagian atas dan lebih tipis pada bagian ujungnya. Dengan demikian, lapisan tadi membentuk suatu untayan hubungan antara dua pembuluh. Kemudian selanjutnya ada korteks bawah. Lapisan korteks bawah ini terdiri dari susunan hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan dari talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks bagian bawah ini sering berupa sebuah akar yang disebut juga dengan resines. Terdapat beberapa jenis likens yang mempunyai korteks bawah. Pada bagian ini digantikan oleh lapisan tipis yang bagiannya terdiri dari hipotalous yang berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Silahkan lihat pada gambar di belakang, gambar di background saya ini. Daerah alga ini merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas medula. Terdiri dari lapisan hifa yang berjalin membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Hifa jamur pada bagian ini tersebar ke segala arah terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks bawah ini sering berupa sebuah akar. Nah kemudian kita lanjutkan struktur dari morfologi luar dari diken. Sekarang kita lihat adalah soredia ya. Soredia ini terdapat pada bagian medula yang keluar melalui celah-celah kulit. Soredia ini dapat dilihat dengan mudah sebenarnya. Perkembangan biakan berlangsung melalui perantara soredia yang diterbangkan oleh angin dan akan tumbuh pada kondisi yang sesuai menjadi likens yang baru. Soredia merupakan kelompok-kelompok kecil alga yang sedang membelah dan diselubungi oleh benang-benang miselium yang dapat terlepas dari induknya. Soredia ini terdapat dalam sorolum. Diameternya sekitar 25 sampai 100 mikron. Sehingga soredia ini dapat dengan mudah diterbangkan oleh angin dan akan tumbuh pada kondisi yang sesuai menjadi likens yang baru. Struktur morfologi selanjutnya yaitu isidia. Isidia ini berbentuk selinder. Bisa bercabang seperti jari tangan dan terdapat pada kulit luar. Diameternya 0,01 sampai 0,03 mikron. Dan tingginya antara 0,5 sampai 3 mikron. Berdasarkan kemampuannya bergabung dengan talus, maka dalam perkembang biakannya isidia akan menambah luas permukaannya sebanyak 25 sampai 30 persen. Dari spesies foliose dan fructicose mempunyai isidia. Proses pembentukan isidia belum diketahui secara pasti namun sering dianggap sebagai faktor genetik. Lobula merupakan pertumbuhan lanjut dari talus likens yang sering dihasilkan di sepanjang batas sisi kulit luar. Lobula ini dapat berkembang dengan baik pada likens jenis foliose. Pada genus seperti anaptisia, mulia ada neproma, parmelia, dan peltigera. Lobula ini sangat sukar dibedakan dengan isidia. Karena bentuknya yang sangat mirip dan hampir sama dengan isidia. Selanjutnya ada rizines atau rizins. Rizines merupakan untayan yang menyatu dari hiva yang berwarna kehitam-hitaman yang muncul dari kulit bagian bawah atau korteks bawah yang mengikat talus ke bagian dalam. Ada dua jenis rizines yaitu yang bercabang seperti pada ketaria, kemudian ada piscia, dan ada pada parmelia. Dan yang tidak bercabang terdapat pada anaptisis dan beberapa spesies parmelia. Kemudian selanjutnya ada tomentum. Memiliki kepadatan yang kurang dari rizines dan merupakan lembaran serat dari rangkaian akar atau untayan yang renggang. Selanjutnya silia. Silia ini berbentuk seperti berambut mempunyai untayan karbon dari hiva yang muncul dari sepanjang kulit luar. Silia ini berhubungan dengan rizines dan hanya berbeda pada cara tumbuhnya saja. Kemudian selanjutnya ada sipela. Sipela ini berbentuk rongga bulat yang agak besar serta terdapat pada korteks bawah dan hanya dijumpai pada genus stikta. Kemudian ada pseudosepala. Nah pseudosepala ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dari sipela. Yaitu sekitar 1 mikron terdapat pada korteks bawah. Spesies seperti setralia, sentralia, kemudian ada parmelia dan ada pseudosepala ria. Rongga ini berfungsi sebagai alat pernafasan atau sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya ada sepalodia yang merupakan pertumbuhan lanjut dari talus yang terdiri dari alga-alga yang berbeda dari inangnya. Pada jenis peltigera, aposa, sepalodia mulai muncul ketika nostok jatuh pada permukaan talus dan terjaring oleh hiva sepalodia yang berisikan nostok biru kehijauan. Jenis ini mampu menyediakan nitrogen pada talus seperti peltigera, lekanora, kemudian ada sterecolon, kemudian ada lesidea, dan beberapa jenis krustose lainnya. Berikut ini adalah gambar pengelompokan likens berdasarkan tipe-tipe talusnya. Ada krustose, kemudian ada bentuk lembaran, ada bentuk frutikose, foliose, dan squamulose. Nah sekarang kita lihat bentuk likens tersebut. Yang pertama yaitu krustose atau krustosa, atau dikenal juga dengan seperti kerak. Krustosa atau krustose ini hidup secara merapat sekali pada substratnya. Berukuran sangat kecil, berbentuk seperti kerak, atau kulit yang keras, datar, dan tipis. Liken jenis ini mempunyai talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat pada permukaan batu, kulit pohon, ataupun di tanah. Jenis ini susah untuk dicabut dan dipisahkan dari substratnya. Bagian likens krustose umumnya tumbuh terbenam di dalam batu atau di dalam jaringan tumbuhan. Dan hanya bagian tubuh buahnya saja yang terdapat di permukaan. Dan ini disebut juga dengan endolitik. Dan sebaliknya, bagian yang tumbuh yang terbenam pada jaringan tumbuhan disebut juga dengan endoploidik atau endoploidal. Pada gambar bagian bawah, dapat dilihat bahwa kelompok krustose ini terdiri dari kortek bagian atas, lapisan alga, dan medula. Sedangkan lapisan korteks bawahnya nyaris hampir tidak ada. Dan seolah terlihat lapisan medula ini menempel pada substratnya. Kelompok yang kedua, yaitu foliosa atau seperti daun. Kelompok ini seolah-olah memiliki tepi seperti daun yang muncul dari substratnya. Talusnya datar, lebar, banyak lekukan seperti daun yang berkerut-kerut dan berputar. Pada gambar, dapat kita lihat adanya kumpulan Hiva yang terjalin antara satu dengan yang lainnya. Dan Hiva ini menunjang berdirinya Likens yang terletak pada bagian bawah korteks. Dan ini salah satu yang membedakannya dengan kelompok krustosa tadi. Kemudian selanjutnya, yaitu kita lihat kelompok Fructicosa seperti Sema. Ini istilah Fructicosa itu seperti Sema. Yaitu kelompok Likens yang tumbuh mencuat dari substratnya. Talusnya tegak seperti Sema atau ada yang menggantung seperti Jumbai atau Pita. Talus kelompok ini tumbuh tegak atau menggantung pada batu, dedaunan, atau cabang pohon. Pada gambar, dapat kita lihat struktur anatominya dengan bentuk yang melingkar di mana terdapat titik sentral Hiva. Dan Hiva pada medula keluar dari titik pusat tersebut menuju korteks bagian atas. Sedangkan komponen alga tersusun melingkar di atas medula dan di bawah korteks atas. Yang keempat yaitu Squamulose. Likens jenis Squamulose ini memiliki lobus-lobus seperti Sisik yang disebut juga dengan Squamulus. Dengan ukuran yang lebih kecil dan saling bertindih serta umumnya memiliki struktur tubuh buah yang disebut juga dengan Podesia. Pada gambar dapat dilihat struktur anatominya menyerupai kelompok Krustosa. Namun bedanya pada kelompok Krustosa, semua bagian Hiva-nya mulai dari pangkal sampai ke ujung ini menempel ke substrat. Sedangkan pada Squamulose, pada bagian ujungnya terlepas dari substratnya. Reproduksi likens dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual ini dilakukan melalui fragmentasi. Kemudian ada pembentukan Isidia, di mana talus akan terlepas dari induknya dan kemudian tumbuh di tempat yang baru sebagai individu baru. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari likens ini. Selanjutnya itu dengan pembentukan Soredia, yaitu sel algam yang membelah, kemudian benang-benang miselium menyelimutinya menjadi satu badan. Kemudian terlepas dari induk pertamanya, dengan robeknya dinding talus, Soredium tersebar akan tumbuh menjadi likens yang baru. Selanjutnya adalah pembentukan Spora, di mana pembentukan Spora sepenuhnya tergantung pada jenis jamurnya. Spora yang aseksual disebut juga dengan Pignidiospora. Pignidiospora ini berukuran kecil, tidak motil atau tidak dapat bergerak bebas, yang diproduksi dalam jumlah yang besar disebut juga dengan Pignidia. Pignidia ditemukan pada permukaan atas dari talus, yang mempunyai suatu celah kecil yang disebut juga dengan Osteole. Dinding dari Pignidium terdiri dari hiva yang vertil, di mana Pignidiospora berada pada ujungnya. Tiap-tiap Pignidiospora ini menghasilkan satu hiva jamur. Jika bertemu dengan alga yang sesuai, maka akan terjadi perkembangan likens yang baru. Selanjutnya kita lihat bagaimana reproduksi seksual atau reproduksi generatif pada likens. Perkembang biakan seksual pada likens ini sesuai dengan bagaimana perkembang biakan seksual pada kelompok jamurnya. Jika kelompok jamur mengalami pertubuhan, hal tersebut juga akan diikuti dengan perkembangan seksual likens. Adapun perkembang biakan jamur dan alga secara seksual ini dilakukan tersendiri. Jadi terpisah antara jamur dengan alga. Jamur dapat membentuk ascorkap atau basidiokap yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan becah dan terlepas kemudian dibawa oleh angin. Jika jatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuklah likens yang baru. Jadi perkembangan seksual pada likens ini hanya terbatas pada perkembang biakan jamur saja. Yang mengalami perkembangan secara seksual adalah kelompok jamur yang membangun tubuh likens tersebut. Selanjutnya kita bahas klasifikasi atau pengelompokan likens atau lumut kerak. Nah yang pertama, klasifikasi likens atau lumut kerak ini berdasarkan habitatnya. Nah berdasarkan habitatnya ini, lumut kerak dapat dibagi menjadi yang pertama ada saksikolus. Dimana hidupnya di bebatuan, contohnya peltigera. Yang kedua ada kortikolus, hidupnya di kulit kayu, contohnya parmelia. Yang ketiga ada terikolus, hidupnya di tanah, contohnya kladonia florkeana. Kemudian ada lignicolus, hidupnya di kayu, contohnya sibela. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi lumut kerak atau likens berdasarkan jenis jamurnya. Yang pertama ada ascoliken yang bersinggiosis dengan jamur ascomikota. Kemudian ada kompok gimnokarpa, merupakan badan buah berupa apotesium. Kemudian yang ketiga ada pirenokarpa. Nah pirenokarpa ini badan buahnya berupa peritesium, contohnya adalah verukaria. Kemudian yang selanjutnya adalah basidioliken, dimana alga kelompok ini bersimbiosis dengan jamur basidiomikota. Contohnya diktionema. Selanjutnya klasifikasi lumut kerak atau likens berdasarkan struktur talusnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya yang terdiri dari krustosa atau krustose, dimana talusnya seperti kerak, melekat pada substrat di beberapa titik. Contohnya adalah grafis. Kemudian selanjutnya adalah foliosa, dimana talusnya berupa daun datar dan berlekuk-lekuk, melekat pada substrat di suatu atau banyak titik. Contohnya adalah parmelia. Kemudian selanjutnya adalah frutikosa, dimana talusnya bercabang, tegak, atau terjumbai lebat. Contohnya adalah usnea. Kemudian leprosa likens. Talusnya berupa sisi-sisi kecil yang menempel pada permukaan substrat. Contohnya adalah lepraria. Selanjutnya yang keempat adalah klasifikasi likens ini berdasarkan distribusi kelompok alga pada talusnya. Yang pertama adalah homisomerustali. Sel alga dan hiva jamur terdistribusi secara merata di talus. Contohnya adalah kolema. Kemudian yang kedua ada heteromerustali, dimana sel alga membentuk lapisan yang berbeda atau zona alga dan hiva jamur terdapat pada lapisan yang berbeda. Contohnya pada parmelia. Selanjutnya kita bahas apa saja peranan dari likens ini. Yang pertama kita bahas dulu peranan positifnya. Yaitu likens sebagai organisme perintis yang membantu dalam proses pelapukan bebatuan. Kemudian yang kedua, di bidang industri dia sebagai bahan penyamak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. Kemudian peranan positif yang ketiga adalah menyerap sulfur oksida yang merupakan komponen pencemaran udara. Sehingga likens dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya polusi udara. Peranan positif likens selanjutnya disini adalah likens ini mampu membantu siklus nitrogen. Beberapa likens ini yang mengandung kloropita, mampu hidup pada intensitas cahaya yang rendah, dan dapat menggunakan N atau nitrogen yang bebas menjadi nitrogen organik. Jadi likens dalam ekosistem membantu daur nitrogen yang berperan dalam persediaan pupuk alami pada ekosistem hutan hujan tropis. Kemudian yang kelima, sebagai bahan makanan yang dapat diolah oleh daerah-daerah tertentu. Pada daerah-daerah tertentu dapat mengolah likens ini, ini menjadi bahan makanan. Atau dapat juga dijadikan sebagai penambah rasa dan aroma makanan tertentu. Misalnya yang digunakan dalam masakan Jepang. Selanjutnya, likens juga dapat digunakan sebagai bahan antibiotik. Beberapa spesiesnya dapat digunakan sebagai bahan antibiotik untuk mencegah aktivitas tumor dan mengandung zat anti-kanker. Dan beberapa spesies juga bisa menghasilkan minyak dari ekstrak likens tersebut yang digunakan untuk parfum dan pembuatan sabun. Kemudian selanjutnya ada peranan negatif dari likens. Nah, likens ini dapat merugikan manusia karena likens dapat merusak bebatuan. Seperti bebatuan peninggalan sejarah, kemudian bangunan-bangunan berupa candi yang bisa dirusak oleh likens yang tumbuh di sana. Likens dapat merusak cat bangunan, dia sehingga mengurangi estetika dan keindahan dari bangunan tersebut. Likens merupakan simbiosis antara jamur dan alga, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan suatu kesatuan. Jamur pada likens ini berfungsi untuk memperkokoh tubuhnya dan membantu dalam menghisap air serta zat makanan. Sedangkan alga berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Simbiosis antara kedua jenis organisme ini bersifat simbiosis mutualisme. Dari berbagai bentuk struktur talus likens yang telah kita bahas tadi, kira-kira likens dengan struktur talus yang bagaimana yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitar daerah tempat tinggalmu? Dan pada substrat apakah likens tersebut tumbuhnya? Nah silahkan jawabannya kita diskusikan ya di kolom komentar. Silahkan ketik saja jawabannya di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Demikian saja pembahasan kita tentang likens kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Terus semangat untuk belajar jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!